Apa cita-cita kalian di masa depan? Mau menjadi apa kalian setelah lulus sekolah? Atau mau jadi apa sekarang kalian sembari kuliah, sembari sekolah? Di zaman sekarang ini, pilihan atas profesi semakin tidak terbatas. Kita tidak harus hanya menjadi pegawai berusahaan, kita tidak harus hanya mengandalkan ijasa untuk menjadi sesuatu. Nah, salah satu pilihan profesi yang cukup menarik untuk bisa menjadi alternatif bagi kalian adalah menjadi seorang fashion designer. Bersama saya sekarang sudah ada, Adra, dia seorang fashion designer muda. Adra, bisa perkenalkan diri kamu lebih dahulu? Nama aku Adra, dan aku creative director dari yang tiga brand. Pernama Adra World, satu batin, tiga ada kutub. 22 tahun dan sudah punya brand sendiri. Dan tidak hanya satu loh, tiga brand. Nah, itu mulainya bagaimana Adra? Sejak kapan kamu merintis bisnismu ini? Dari, sebetulnya aku mulai pendidikan fashionku di tahun 2013. Tahun 2015, waktu selesai, aku langsung nekat sih modalnya. Nekat, jadi tidak mau kerja sama orang, coba untuk bikin brand sendiri. Jadi, dari pertengahan tahun 2015, itu aku mulai bikin Adra World. Oke, pendidikan fashion tahun 2013, itu masuk ke Raffles Design Institute namanya, lulusnya sebagai Adfad Diploma. Itu berarti kamu masih setara SMP, SMA? Karena umurnya waktu masuk 15. Iya, 15 tahun. Berarti Adra sudah tahu minatnya, inginannya mau jadi apa, sejak usia 15 tahun. Kurang lebih dulu. Atau jangan jelas, sebelum 15 tahun sudah tahu juga? Sebenarnya sebelum 15 tahun, yakinnya mau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Atau crafting gitu. Karena aku menyukai kedua hal itu kan. Tapi begitu, nemu sekolah fashion, rasanya pas aja gitu, ini keduanya bisa aku lakukan. Seni dan crafting, dua-duanya bisa aku lakukan dalam fashion. Jadi lah, serius ini. Karena semakin belajar, semakin aku menyukai. Jadi aku merasa, oh ini, I'm on the right party. Karena semakin aku melakukan, semakin aku menyukai. Bagaimana kamu tahu juga, kamu misalnya memiliki bakat di bidang kita? Maka kamu suka menggambar baju sejak kecil? Kalau menggambar, ya memang. Dari kecil itu suka menggambar apa aja. Tapi mulai SMP, mulai tim di kiri itu, mulai gambarnya hanya gambar baju. Sudah, dari situ sih. Oke, nah setelah lulus dari Refless, kamu melanjutkan subi? Sempat di tahun 2017. Jadi dari tahun 2015, udah mulai bikin brand Adra World. Yang kedua aku bikin itu sebenarnya untukmu. Jadi kayak second line-nya, turunannya yang lebih variable, yang bisa dipakai sehari-hari ke kantor, ke ikut anak, ke mom, kayak gitu-gitu ya. Untuk orang-orang perempuan muda yang bingung muda. Terus, di akhir tahun 2016, itu aku ikut kompetisinya Domus Akademi. Jadi mereka emang setiap tahun bikin kompetisi, yang hadiahnya adalah sebagian beasiswa untuk program master. Domus Akademi itu apa? Domus Akademi itu sekolah, apa, sekolah fashion? Sekolah enggak, sekolah design. Sekolah design. Jadi semua jurusan design ada, ada fashion, ada interior, ada arsitekturnya juga, ada business design gitu, di Milan, di Itali. Jadi memang setiap tahun mereka rajin ngadain kompetisi, terus kayak open submission gitu, aku coba ikut untuk April 2017. Jadi mereka programnya setahun, terus aku dapat jadi salah satu dari lima pemenangnya. Itu yang dikompetisikan kan desain kamu, berarti kan? Dan itu dari berbagai negara, kompetisinya atau bagaimana? Iya, dari seluruh dunia. Dan kamu menjadi pemenang itu? Iya, salah satu dari lima. Salah satu dari lima pemenang Domus Akademi Kompetisi tahun 2016. Nah, hadiahnya adalah beasiswa master di Domus Akademi. Nah, kerja kamu ambillah itu Domus Akademi. Jadi kamu di sana belajar desain, tapi spesifik desain fashion. Apa yang kamu pelajari dari institusi itu? Sebenernya lebih ke selama satu tahun itu kan mereka programnya itu project dengan perusahaan. Jadi, clientku itu langsung brand antara brand Itali atau brand internasional juga. Sementara itu, Stuttgart versus Versace. Satu projectnya buat mereka gitu. Jadi, belajar mengerti industri fashion secara keseluruhan di kelas internasional itu, sama sudut pandang tentang art directionnya. Lebih ke bagaimana menerjemahkan satu konsep itu jadi baju-baju yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadi, nggak yang cuman art atau kayak cuman bikin masterpiece yang kayaknya sebenernya buat mereka sendiri gitu. Jadi, bagaimana menerjemahkan ide-ide yang bukan fashion atau bukan itu jadi fashion. Jadi, pendekatannya sebenarnya kalau kita masuk ke Gawas Akademi lebih membawa ini ke industri fashion. Nah, lalu sejauh ini setelah kamu belajar dari Gawas Akademi, lalu kembali ke sini, apa yang kamu aplikasikan sekarang? Ada satu brand yang aku buat setelah pulang dari Gawas Akademi, ini namanya Mbak Tin. Sebenarnya itu singkatan dari Batik Indonesia. Jadi, aku berkolaborasi sama komunitas kewarna alam di desa bulu, di Sukoharjo. Jadi, selama kita sebenarnya belajar kepentingan, sustainability ya. Jadi, bagaimana seharusnya kita mulai kembali ke alam. Jadi, nggak selalu apa yang kita lakukan itu mengusah alam, terus ngambil aja tanpa mengembalikan gitu kan. Jadi, lewat batin tuh aku selalu pakai pewarna alam, jadi ini jadi jilangka untuk equation-nya gitu deh. Lalu, dari sisi bisnisnya gimana? Dari sisi bisnisnya ini baru mulai, aku thrill. Jadi, baru mau 4 bulan ya. So far sih udah oke, udah masuk di kainan, di Jakarta Pemirsa, di Serena Santin. Terus juga ke blog shop, lewat Instagram. Respon orang-orang sih sejauh ini bagus ya, karena mereka melihat, Aku kan mencoba bikin motif batik yang baru juga, yang keluar dari pangkut-pangkut Jawa. Boleh, ini yang seperti ini kan? Oh, ini batin nih. Tentang juga dari batik yang sudah ada, dan ini pas ada. Kamu akan selalu seperti ini ya? Untuk koleksi pertama ya, ini ada tiga motif ini, nanti setelah berikut-berikutnya akan bikin motif baru lagi. Dan tadi kata kuncinya ini adalah warna alam, sustainability ya, dan eco-fashion. Dua kata kuncinya ini ada, sustainability, eco-fashion, lalu ya itu ya, sustainability sama eco-fashion. Nah, aku lihat ini bukan hanya batin ini, bukan hanya satu-satunya koleksi Adra yang mengusung konsep itu kan. Seperti yang teman-teman lihat nih, baju yang saya pakai ini adalah koleksi dari Adra Wall, bilangnya Adra Wall ya. Nah, yang unik dari apa yang saya pakai ini adalah dia memanfaatkan bahan-bahan sisam untuk bisa masuk dalam desain itu. Jadi, bayangin, tiba-tiba ada, mana sih tadi saya lihat, ada muka orang, ada taksi. Nih, ada muka orang di sini, muka orangnya pun kepotong. Ini betul-betul memanfaatkan sisa kain agar tidak terbuang. Dan sebenarnya kata kuncinya sustainability kan juga seperti itu, bagaimana kita sesedikit mungkin membuat sampah, gitu kan. Dan bagaimana bisa merecycle. Ini ada yang menarik juga nih, Adra. Ya, kayak ini coba. Oke. Jadi ini dari bahan kita bisa kain. Ini karena sudah terlalu sulit dijahit, karena kecil, jadi aku bikinnya dikepang. Oke. Lalu dia jadi aksen yang sangat menarik sekali justru, dan ini bisa menjadi bagian dari ciri khas rancangan Adra yang menjadi daya tarik dari brand-brand Adra, gitu kan. Oh, kasih. Nah, kamu akan tetap mempertahankan ini. Iya. Dalam setiap nanti. Untuk Adra World, ya begitu. Jadi, kalau bagaimana mengaplikasikan sustainability di Adra World dengan tidak membuat kain dan menggunakannya kembali. Kalau dibantin dengan pakai tuang malam, terus di setiap brand, setiap sisa kain selalu kumpulin di sini. Padahal saya, bahkan kalau nggak terlalu banyak ya untuk dipakai sendiri, misalnya nggak cukup buat produksi banyak, pakai sendiri. Nah, dari pengalaman kamu ke domos tadi ya, ada sekarang kamu betul-betul menjadi pelaku industry fashion di Indonesia, kamu bisa membandingkan dong di sini dan di sana, dan kamu bisa juga akhirnya punya bayangan apakah kamu bagaimana pendapatmu tentang industry fashion di Indonesia sekarang ini? Memungkinkan menjadi sebuah promosi pilihan di masa depan? Bisa banget. Juga karena sebenarnya market kita itu sangat besar untuk fashion dan baju itu kan sesuatu yang nggak akan pernah habis sebenarnya. Orang selalu butuh baju baru, gaya baru, gitu kan. Bahkan kita adalah market yang besar untuk industry fashion Eropa dan Amerika, gitu. Jadi, kenapa nggak kita sendiri yang melakukannya kalau kita bisa? Pasti kita lengkap dari dulu ke dilihat dari produk apa, kain kita bagus-bagus, kita punya sumber daya manusia untuk menyedit, untuk jadi pembajin, yang bisa kita ikut untuk membangun sesuatu yang kayak, aku mau membangun brand-brand ini ya bersama. Sekarang kamu punya pesan nggak pada teman-teman yang mau mengikuti pilihan karir kamu sebagai fashion designer? Oke, wah berat ya. Sama yang masih sekolah yang masih bingung-bingung mau gimana, ini bingung. Kalau memang suka sama satu hal, pelajari dengan serius dan begitu menentukan pilihan, pasti banyak halangan, tapi dijalanin aja. Caranya konsistensi, kayak serius dan konsisten. Oke, pertanyaan terakhir. Harus tidak seorang fashion designer menempuh pendidikan formal fashion design seperti kamu? Sebaiknya iya, karena memang sebenarnya banyak yang dipelajari di sekolah fashion, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Tapi kamu masih bahwa itu memang tetap memberikan... Ya, memberikan banyak insight. Oke, Adria terima kasih sukses untuk tiga brand-nya dan semoga nanti karya Adria bisa mendunia. Amin. Teman-teman, sampai jumpa dalam perbincangan saya berikutnya.